Kenapa sih orang saya komandan? Anda ini tahanan. Surya jangan bercanda deh, Andi kak. Surya, Surya. Pak, panggilnya Pak. Kami ini petugas. Andi pasti ada yang ulang tahun nih. Ngeprank apa sih? Saya kan belum ulang tahun. Gak ada, emang gak ada yang ulang tahun. Emang anda ini tahanan. Kasus anda mempertontonkan alat vital kepada orang-orang. Iya. Ini apaan sih nih? Kamu harus menerima sahaja. Udah udah lepasin, jangan bercanda deh. Ini lama-lama saya marah. Awalnya saya mulai santai. Tapi lama-lama saya kesel nih. Awal-awal saya masih... Terus kalau anda kesel, anda mau apa? Loh saya bisa telepon kantor pusat untuk berhenti. Telepon kantor pusat mana? Anda punya apa? Anda ini tahanan. Sur. Sarsur, Sarsur. Dengerin gue, eh Vidoran Smart. Lu liat ya. Gue kenal sama lu semua. Kenal dari mana? Coba. Lu kan intel kan? Iya saya intel. Lu bagian polantas kan? Tahu gue semua. Ya iya bisa dikenali dari seragamnya. Iya lah. Apa? Apa? Lu kenal kita tuh coba yang lebih spesifik tentang kita. Kalau emang kenal. Tahu kita apa? Apa? Ini bisa bikin lagu tentang intel. Gue tau. Ah bener. 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 Gaya-gaya Cherry Bell. Gue tau. Gue tau. Tuh. 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 Tangan aja yang bercanda udah lepas ini. Kalau kita gak bercanda. Gak ada yang bercanda. Ini atas dasar keluaran masyarakat. Akhirnya kita tangkap. Saya capek udah jadi tahanan disini. Kerja sendiri mulu kayak gak ada yang bantuin. Tenang aja ada tahanan baru. Bentar lagi dia yang akan diperbantukan. Weh ada tahanan baru. Boleh ini dicoba nih. Ini senior lu, senior lu. Cium tangan lu, cium tangan sama senior. Kalau mau selamat di sel lu cium tangan. Eh yuk yang macem-macem ya. Kamu disini kan sebagai OBE. Saya udah lama gak macem-macem. Mau kamu saya macem-macemnya. Hai. Kamu OBE disini. OBE pak. Bukan berarti dia bawa pel-pelan terus lu sangka OBE. Saya tahanan senior disini. Kamu harus berbakti sama saya. Berbakti. Mata orang tua kali berbakti. Pak. Ini tahanannya kesalahannya fatal apa enggak? Mempertontonkan alat vitalnya ke orang-orang. Ayo deh saya bawa nih. Kenapa? Kenapa? Udah lama gak nonton ya? Udah lama gak nonton. Saya mau buka penutup juga. Kalau ini kasusnya apa? He? Ini kasusnya. Kebukin camat. Kebukin dia. Sangar banget. Sangar hati hati sama ini. Eh. Lu tuh disini baru. Jangan sotoh di depan komandan begini-begini gayanya ya. Iya ngaku-ngaku komandan kita. Dari tadi. Ya kalau komandan saya punya ketawa ciri khas yang khusus. Apa? Hahaha. Hahaha. Bisa gak lu kalau ngaku komandan ketawa kayak gitu? Bisa gak? Coba. Hahaha. Bisa. Udah udah udah. Saya mau ketemu komandannya disini. Benar. Komandan saya pasti tau nama-nama bawa bapak di kompleks sebelah. Iya. Siapa? Siapa? Padahal Pak Usman. Terus? Pak Usman, Pak Rifat. Hahaha. Pak Rifat, Pak Wehli. Eh? Malemnya meninggal. Kok dia tau? Kok dia tau? Kok dia tau, Pak Wehli malemnya. Kok dia tau? Kok dia tau, Pak Wehli malemnya. Saya akan ngelayat kemarin. Dia pernah kita tangkep gak sih sebenarnya tau? Kok tau semua sih kantor? Kok dia bilangin lu pada stress lu pada lu? Eh, eh. Kalo bener sih itu Pak Komandan. Biasanya dia suka ngomong pribahasa ngingetin kita semua. Kasih calon satu contoh. Tau gak lu? Tau. Coba apa? Gara-gara nilai setidik merusak susu sampe shockbreaker. Hahaha. Hahaha. Aduh. 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 Apa urusannya? Aduh. 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 Emang bener gue tau. Gue tau. Makanya lepasin nih. Pak saya gak mau kerja sendirian sebagai tahanan. Oh tenangannya. Nanti masalah pekerjaan di kantor ini akan dibagi tugasnya. Tuh. Bersih-bersih ya. Awas kalo engga. Hari ini jadwalnya ngosek WC. Ngosek WC. Ngosek WC. Kamu yang ngosek WC ya nanti. Wah ini keterlaluan kalo begini caranya. Terus abis itu. Lu bantuin gue ya. Gue kemarin tugas gue bikin abon. Lu tepokin patah sapi abon. Mais, ya kan apa. Hehehehehehehe. Hehehehehe. ossen hehehe..